selamat menikmati kembali lagi bersama di Rezatos and cosplay channel ya ini adalah robot superten Dragonius robot ini benar-benar keren dan cakep banget guys robot ini adalah naga api dan naga es yang bernama Inverus dan Siberus yang di video sebelumnya sudah kita unboxing ya robotnya nih dari boxnya nih seperti ini di dalam video seperti ini guys buat kalian yang belum nonton bisa saksikan videonya bisa kalian klik di akhir video ini ya nanti ada cuplikan atau ada tampilan tautan video sebelumnya ya video saat unboxing dan review pertama ya gimana saat saya membeli dan mengunboxing dan mereviewnya si robot superten Dragonius ini guys seperti ini ini bener-bener keren banget guys ini robot superten Dragonius ini ini gabungan antara dua naga merah dan hid dan biru ya yang bernama Inverus dan Siberus ini asli keren banget guys robot ini tinggi besar dan berat banget beneran dan ini adalah produk asli dari Yong Toys ya produk Korea dan film superten ini adalah memang animasi robot Korea ya guys ini kemarin saya beli di harga Rp375.000 ya ini diskon 50% dan harga nolk normalnya sekitar di Rp750.000 guys seperti ini tampilannya bener-bener keren banget dan setelah di video sebelumnya saya sudah ubah ya dari bentuk robot menjadi dua naga seperti ini ya guys ini naganya bener-bener cakep dan keren-keren banget bisa kalian lihat sendiri guys ini beneran keren banget dan ini besar loh guys naga ini robot-robot naga ini besar mantap dan setelah sebelumnya kita sudah ubah robot Dragonius superten ini menjadi dua naga seperti ini guys saatnya kita gambungkan dua naga ini menjadi satu naga berkepala dua bisa-bisa guys dan ini keren banget loh pertama-tama langsung aja kita mulai dari mencopot bagian kaki si naga tersebut salah satunya ini seperti ini ya ini kita luruskan dan kita gabungkan guys kedua kaki ini masing-masing ya kita jadikan satu seperti ini ini saya mohon maaf sebelumnya kalau suara saya agak serak ya karena saya sedang agak batuk dan terlalu berat lalu kita copot bagian sayapnya sayapnya ini kita jadikan satu seperti ini ya dan berikutnya untuk si Invernus juga sama ya kita lakukan hal yang sama seperti ini kita copot sayapnya dan kita jadikan satu seperti ini guys lalu lanjut ke bagian ekornya guys kita lepas juga ya dan kita mainkan bagian kakinya nih seperti ini kita jadikan satu ya seperti ini guys kita utak-tik kita putar-putar nah seperti ini ya sudah terlihat bagian kaki lalu lanjut ke bagian lehernya guys kita putar juga lengannya nih kita putar balik lagi seperti ini guys ya seperti ini lalu untuk yang selanjutnya si naga merah sekarang kita ubah dengan melakukan hal yang sama setelah kita cabut ekornya kita langsung mainkan bagian kakinya ya kita pasang jadi satu dan kita putar seperti ini guys dan lanjut ke bagian tangan dan leher si naga ini guys semua hal dilakukan sama seperti yang tadi ya dan ini lihat sudah terlihat ya bentuknya masih bentuk naga seperti yang tadi mirip-mirip tapi berbeda guys dan ini langsung saja kita gabungkan menjadi satu ya jadi ini dua naga menjadi satu menjadi satu naga berkepala dua wah benar-benar gokil mantap guys nih lihat seperti ini guys nih udah saya genggam nih badannya dan kita rapatkan bagian lehernya guys nah sudah bunyi klok seperti itu ya lihat tangan dua kaki dua satu naga berkepala berkepala dua wah mantap dan ini tangan yang tadi ya guys ini kita pasang di bagian badannya guys bagian badan sini ya tengah sini dia menjadi badan dari naga berkepala dua ini ya lalu bagian ekornya guys ini kita jadikan satu juga antara ekor naga merah dengan ekor naga biru ya ya seperti ini kita luruskan dulu jika sudah terlihat rapih kalau kita pasang di bagian belakang si naga tersebut guys nah seperti ini luar canggih bener mantap mantap ini sudah terlihat mantap ini guys dan dilanjut ke bagian sayapnya guys ini kita pasang di masing-masingnya yang merah kita pasang di posisi yang merah dan yang biru dipasang ke yang biru dan ini kita buka sedikit bagian mulutnya agar terlihat lebih keren lebih gahar lebih garang ya si naga tersebut guys dan inilah dia begitu saja lumayan simpel ya cara berubahnya Oh ya satu lagi guys ini ada pinnya ya ini waktu berubah menjadi robot Dragonius seperti ini ya gambar kepala robot dan saat berubah menjadi naga dia ada kita putar balik dan akan terlihat kepala naga dua ya guys seperti ini dan kita pasang di bagian dadanya ini mantep banget ya ini dia guys seperti ini guys mantep kan dan inilah dia robot naga berkepala dua dari robot Dragonius gabungan yang cakep banget guys antara naga Infernus dengan naga Siberus ini bagian depan belakangnya mantep ya ini berat banget loh guys disini saya pegang seperti ini berat nih hampir mau jatuh ini ini beneran cakep nih detailnya Ya Allah keren banget mulutnya kakinya ekornya nih detailnya sayapnya semuanya cakep bagus ini beneran mantap bener-bener ini keren keren banget guys jadi pengen nambah koleksi dari seri robot Superten ya ini bener-bener mantap seperti ini guys ini bisa kita lihat seperti ini ya Hai robot naga berkepala dua ya naga Infernus yang bergabung menjadi satu dengan naga Siberus dari robot naga Superten Dragonius ya bener-bener mantap Hai bagaimana menurut kalian ini wajib kalian koleksi dan apakah ini keren pastinya dan tentunya keren banget ya mantap banget guys tulis di kolom komentar berapa nilai buat kalian ya mengenai robot Superten Dragonius ini yang bisa berubah menjadi naga Infernus dan naga Siberus dan juga bisa bergabung aku menjadi satu naga berkepala dua seperti ini guys tulis di kolom komentar dan sampai disini dulu reviewnya sampai ketemu lagi di video selanjutnya jangan lupa like comment dan share berelas terima kasih Sub indo by broth3rmax